Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wassalamu amma ba'at Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari majelis channel Youtube Taman Surga Sahabat yang dimuliakan Allah Jangan lupa untuk membaca ini habis duha Insya Allah bi'itnillah bisa menjadi wasilah doa dan juga zikir Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar pintu riski mengalir hutang cepat lunas dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Karena itu ingatlah kamu kepadaku Niscaya aku ingat pula kepadamu Dan bersyukurlah kepadaku Dan janganlah kamu mengingkari nikmatku Surat Al-Baqarah ayat 152 Kemudian pada Surat Ibrahim ayat 7 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman La'ing syakartum la'azi dan nakum Sesungguhnya jika kamu bersyukur Pasti kami akan menambah nikmat kepadamu Sahabat yang dimuliakan Allah Barang siapa yang ingin ditambah nikmatnya Barang siapa yang ingin ditambah kebahagiaannya Barang siapa yang ingin ditambah keberkahan dalam hidupnya Barang siapa yang ingin ditambah kebermanfaatannya di dalam hidup Maka amalan yang jangan sampai kita lupakan adalah bersyukur Lalu bagaimana caranya bersyukur? Bersyukur itu banyak caranya Baik secara lisan, baik secara lahiriah, batiniah Termasuk secara tingkah laku Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lagi Pada surat Al-Isra ayat 111 Wa kulil hamdulillah Dan katakanlah alhamdulillah Segala puji bagi Allah Sahabat yang dimuliakan Allah Dirikanlah sholat Tuhan Kemudian jangan lupa untuk membaca Dikir tahmid Ucapkanlah alhamdulillah 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 Setidaknya seratus kali secara istiqomah Mudah-mudahan kita senantiasa digolongkan ke dalam hambanya Allah Yang senantiasa ditambah nekmatnya Baik di dunia maupun di akhirat Semoga bermanfaat Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh